assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel klinik Satria Motor oke pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi starter jupiter MX bunyi cetek-cetek tidak bisa nyala sama sekali padahal lagi baru nah dan untuk penyakitnya saya akan coba Nyalakan dulu kunci kontak nah ini sudah saya Nyalakan kunci kontak dan saya akan coba pencet tombol starternya kalian bisa dengarkan bunyinya seperti ini nah seperti ini guys bunyinya kalian bisa dengarkan dia bunyi cetek-cetek tapi tidak bisa nyala starternya atau tidak berfungsi sama sekali nah dan sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini dan juga like comment dan subscribe yang baru bergabung selamat datang di channel klinik Satria Motor Oke terima kasih nah dan untuk pengecekan kita coba buka ini bendik starter atau bisa disebut sweet-sweet starter kita coba cek dulu kalau bendik atau switch starternya yang mati nanti tinggal ganti saja kita coba jemper guys menggunakan kabel nah seperti ini ini posisi masih kontak masih nyala nah untuk penyempurnya cukup mudah tinggal kalian tempelkan untuk menyambungkannya ini warna kabelnya merah sama merah kalian tinggal jemper saja seperti ini nah ini tidak bunyi sama sekali berarti bendik atau switch starter masih bagus yang bermasalah berarti oke bendik atau dinamo sorry guys maksudnya dinamo starter dinamo starternya sudah biasanya fullnya sudah habis nanti kita akan coba buka dulu nah untuk posisi dinamonya untuk jamaah Jupiter MX ini posisinya ada di sini guys Nah kalian bisa lihat ini sudah saya buka bautnya nah seperti ini nih di tengah tengah-tengah mesin untuk bautnya ada di sebelah kiri ini saya akan tunjukkan nah untuk bautnya ada di sini guys kalian kalian bisa buka dulu menggunakan kunci 8t nah disini ada dua nah kalian sudah tahu kan nah setelah kalian bukan nanti kita kalian copot lepas bagian dinamonya kita coba cek coolnya biasanya pun sudah tipis jadi kita akan ganti dengan cool yang baru nah oke guys dan untuk tampilan dinamo Yamaha Jupiter MX seperti ini guys kalian bisa lihat nah disini ada baut bisa kalian buka dan bisa juga kalian buka di bagian soket nah soket ini sojek terserah kalian mau membukanya yang mana yang penting enak di kalian saja jangan fokus kalau baut baut ini juga biasanya suka suka susah untuk dibuka karena terlalu lama jadi bautnya suak karat jadi kalau susah untuk dibuka kalian bisa buka di bagian soketnya saja guys kita coba kita keluarkan kabel staternya nah seperti ini nah jadi setelah seperti ini ini langkah selanjutnya tinggal kita buka dulu nih disini ada baut ini menggunakan kunci 6 atau enggak 7 ini guys soalnya ini kecil banget nah seperti ini oke guys barangkali atau jika kalian tidak mempunyai kunci yang ukuran kecil kalian bisa gunakan tangan seperti ini guys tang buaya ini namanya bukan lelaki buaya tapi tang buaya nah jadi seperti ini ini guys tinggal kalian buka saja bautnya sudah sudah terbuka dan kita akan lepaskan nah seperti ini nah untuk kalian teman-teman yang bagian pemula untuk membuka dinamo jika kalian takut salah pemasangannya karena karena ini kalau kebalik nanti dia berputernya salah guys kalian bisa berikan tanda disini nah seperti ini nah kalian bisa lihat ini sebagai titik tanda nah itu tinggal kita buka nah kalian bisa lihat ini dinamanya sudah rusak kalau sudah harus diganti ini nah dia tidak mampu untuk memutarkan dinamanya sudah tipis dan harus diganti karena dia tidak sudah mampu untuk memutarkan dinamanya sudah tipis kalian ganti saja dengan dengan yang baru untuk menggantinya kalian bisa buka disini ada baut dan untuk ininya kalian bisa potong saja menggunakan yang gunting dan kemudian kalian bisa sambung menggunakan solder jadi seperti itu guys nah oke guys dan ini hasil penggantian full starter yang baru ini sudah saya pasang dan untuk yang satunya ini saya solder guys menggunakan menggunakan solderan kalian juga sudah tahu dan sudah paham untuk pemasangan full atau dinamo starter makanya saya tiga video nah untuk pemasangan cukup murah cukup seperti ini saja guys untuk dinamanya saya gunakan saya gunakan dinamo atau full starter yang ori ini saya gunakan merk yamaha nah jadi agar hasilnya lebih maksimal dan tahan lama jadi kita gunakan full starter yang ori ori yamaha nah setelah dua yang menyebabkan full atau dinamo sudah kita pasang langsung kita kita tutup untuk pemasangannya kalian tidak perlu bingung karena disini kita sudah menandai nah seperti ini sudah saya berikan titik jadi nggak usah untuk mencari-cari tinggal kita tempelkan saja dan kita putar-putar sampai pas posisi titiknya guys nah seperti ini nah setelah seperti ini tinggal kita pasangkan kembali bautnya setelah terpasang kemudian tidak kencangkan dan setelah itu kita coba pasang kembali dan kita akan saksikan hasilnya guys setelah kita ganti cool dengan yang baru nah kita akan pasang dulu deh kita akan saksikan sama-sama hasilnya nah oke setelah dinamo starter sudah terpasang seperti ini guys ini sudah terpasang yang seperti semula posisinya ada di sini nih di tengah-tengah mesin rengkas mesin tengah bagian tengah nah dan Jack juga sudah terpasang dan untuk bagian banding atau switch starter ini masih belum terpasang nanti saya akan coba tes jumper dulu menggunakan menggunakan kabel yang tadi guys nah oke setelah semuanya sudah terpasang kita akan coba pangkat tesan menggunakan kabel dulu guys kita jumper kunci kontak jangan lupa kita nyalakan nah kunci kontak sudah tersambung kita coba jumper seperti ini guys kalian perhatikan nah seperti ini guys ini starter sudah nyala sip mantap oke kita matikan dulu kemudian kita pasang pendek atau switchnya nah seperti ini guys kita coba kita tes menggunakan banding banding starter nah motor sudah kembali normal starter bisa nyala oke jadi seperti itu cara mengatasi starter jepiter emek bunyi cetek-cetek langkah pertama kita cabut dulu nih banding kemudian kita jumper apabila di jumper langsung nyala berarti kemungkinan bandingnya yang mati apabila pasti jumper dia nggak ada banyak sama sekali otomatis oke dan jika kalian kurang paham atau ingin menanyakan sesuatu dan request-an kalian boleh komen di bawah kolom dan komentar so jadi cukup sekian dulu video kita kali ini cara mengatasi starter jepiter emek bunyi tetek-cetek semoga bermanfaat jangan lupa like comment subscribe dan juga share nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami terima kasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati